Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Bromedia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscribernya Bang Bromedia yang berasal dari luar negeri, dari Portugal. Yang menanyakan, kenapa di open tone saya tidak bisa digunakan auto lip sync? Ketika diklik auto lip sync, itu yang muncul adalah tidak ditemukannya ekstensi rhubarb. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita langsung saja ke open tones. Baik, masalah yang dimaksudkan adalah ketika kita klik lip sync, kemudian auto lip sync column, itu muncul pesan rhubarb not found, please set location in preference. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka kita perlu masuk ke menu file, kemudian kita klik preference, dan pada tab auto lip sync, kita pilih patch-nya, kita pilih di sini add in rhubarb lip sync, kemudian kita pilih patch-nya, kalau sudah bisa langsung kita tutup. Nah, sekarang kita coba. Nah, akhirnya di sini muncul auto lip sync-nya ya. Jadi, permasalahannya hanya pada preference yang tidak memiliki ekstensi add-in untuk rhubarb. Oke, di mana kita bisa mendapatkan rhubarb? Rhubarb lip sync-nya kita bisa download di github.com dan nilswold rhubarb lip sync. Nanti saya tambahkan di deskripsi link-nya, kemudian kita pilih menu code, kita klik download zip. Jika ekstensi yang ini tidak bisa digunakan, teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian dicari yang versi let's release-nya, yang ini ya. Klik aja di sini, let's release. Kemudian pilih salah satu, sesuaikan dengan operating system-nya. Kalau di sini kita menggunakan Windows, maka kita klik rhubarb lip sync for Windows. Kita download yang ini. Oke, teman-teman, itu jawabannya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!